Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa hal ya terutama penggunaan ini penggunaan Proportional Editing Object kemudian penggunaan Vertex Group dan cara-caranya Oke, untuk kali ini kita akan membahas sesuatu yang lain lagi sebelumnya memang sudah pernah dibahas di mata kuliah yang prerequisite prerequisite sebelumnya ya teknik animasi tiga dimensi nah, untuk yang saat ini kita ingin mencoba untuk lebih memperdalam bagaimana cara penggunaan shader penggunaan workflow shading ini nah, gini untuk lebih gampangnya untuk lebih gampangnya langsung kita ini ya, praktekkan saja kali ini kita akan mencoba untuk membuat sebuah ini sebuah model yang pertama kita bikin sebuah plane dulu set, oke bidang data kemudian supaya kelihatan environment-nya ada gambar-gambarnya atau apa gitu kelihatan awan atau apa gitu entah, nanti silahkan pakai ini pakai word properties kemudian sudah tepat background background oke, background kemudian color-nya diganti environment texture nah, kemudian langsung di open image materialnya nanti saya sediakan ons mana ya enggak ada ya oh ini kemudian di oke nah, sudah tepat kita klik yang disini tadi kalau pengen lihat hasilnya secara real-time pakai render preview display render preview rendered atau mungkin kalau yang lupa shortcut-nya pakai Z ini ada pilihan rendered ada wireframe ada solid ada material preview kita ngambil yang rendered nah, untuk sementara kita pakai solid dulu aja karena kita ingin bikin model yang pertama kita bikin model gelas terlebih dahulu ini saya pakai contoh simple-simple aja ya kita coba bikin yang pertama kita coba bikin sebuah gelas caranya gimana seperti ini kita bikin lingkaran kemudian digeser ke atas tab buat masuk edit mode kemudian extrude extrude ke sumber set sorry control set extrude agak tinggi sekalian oke kemudian extrude lagi S langsung scale langsung scale kira-kira mungkin tebalnya segini ya oke ubah ke wireframe aja ya kemudian extrude lagi E Z kira-kira sampai disini oke nah selanjutnya extrude lagi S extrude skill nah kira-kira segini klik extrude lagi skill langsung lagi kemudian 0 enter langsung ALTM kemudian merge at center jadi nanti yang merge at center itu fungsinya kalau masih ingat buat menggabungkan beberapa vertex menjadi satu tempat satu lokasi mensimplifikasi yang tadinya vertexnya mungkin banyak disimplifikasi jadi satu vertex aja oke kemudian dari bawah bawahnya belum ketutup ya kita coba shift click shift click shift 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 click aduh salah shift click oh sorry ALT ALT click nah begini baru benar ALT click kemudian extrude kemudian S kira-kira segitu kemudian extrude lagi kemudian Z oke kira-kira segini kemudian di scale nah kira-kira segini kemudian extrude lagi S buat scale kemudian kita pencet 0 nah enter altm lagi merge at center oke jadilah seperti ini kita ubah jadi tampilannya jadi oh sorry tetap wireframe aja kita masih pengen edit si bentuk permukaan gelasnya ini masih ingat loop cut ctrl r oke kita pakai ya loop cut ctrl r sorry oh pantas masih objek mode gak bisa kita jadiin edit mode dulu kemudian ctrl r oke kira-kira segini nah kita otak-atik bentuk gelasnya supaya gak keliatan kaku lt click sd skill yang di atasnya lt click d skill lagi lt click skill lt click skill lt click skill skill lagi lt click oke begini ya nah terus kita bikin loop cut untuk di dalamnya ya ctrl r tet 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 oke klik kanan klik kiri di luar sip kita klik yang atas lt klik skill kemudian disini juga lt klik skill lt klik skill hlt klik skill lt klik skill kemudian mengambil yang tengah in ya nah lt klik susah susah sekali lt klik oh ya bener g agak digesel ke atas dikit z oke kita lebih bentuknya seperti itu oke kita balik ke solidview nah kita punya objek seperti ini bagian bawahnya harusnya gak tajam seperti ini tapi harusnya agak tumpul biar lebih kelihatan elegan kita klik lt klik di oke ctrl b masih ingat bevel shortcutnya adalah ctrl b kalau pengen kelihatan lagi pakai mode wireframe lagi set wireframe kemudian sorry ctrl b nah masih ingat ya kalau misalkan kita ctrl b terus kita scroll ke atas kita scroll ke atas jadinya kayak gini bikin objeknya bikin bagian ujung-ujungnya menjadi lebih tumpul dengan banyak segmen kalau kita turunkan kita scroll ke bawah ke belakang maksud saya nanti jadinya kayak gini cuman ditumpulkan oleh satu segmen susulan kemudian kita banyak lagi kita kita scroll ke depan jadinya kayak gini oke perkirakan mungkin agak halus kayak gini ya dah kemudian yang bagian bawah cukup nah bagian atasnya nih lt klik nah yang ini kemudian ctrl b scroll sesuaikan klik alt klik untuk yang bagian dalamnya ctrl b lagi scroll sesuaikan oke kalau nanti kita lihat di solid view jadinya seperti ini kita masuk ke object mode kemudian kita buat sheet nya menjadi smooth kita klik object sheet smooth nah jadilah seperti ini oke oke sejauh ini kita bisa eh kita sudah membuat object yang akan kita modelkan glass yang akan kita modelkan nah sekarang kita coba masuk ke ini ya shading klik ke workflow shading langsung nah dia belum punya material ya si object ini belum punya material kita klik coba masuk sorry masuknya yang viewport shading aja yang rendered oke viewport shading yang rendered atau z rendered sama aja oke nah disini masih belum ada apa-apanya belum ada materialnya kita coba klik nah ini masih kosong ya kita bikin material baru plus kemudian new nah secara default kita nanti kalau di render 2.8 itu pakai principle bsdf dan sebenarnya principle bsdf ini sudah mencakup sebenarnya banyak ini ya banyak shader yang ada disini ya jadi satu satu ini satu shader ini principle bsdf ini sebenarnya bisa kita setting behaviornya menjadi berbagai bentuk misalkan pakai principle bsdf kita bisa bikin glass walaupun aslinya kita bikin glass juga bisa pakai shader manual yang lain ya masih ingat ya caranya klik kemudian shift A nah disini ada berbagai jenis shader ada berbagai jenis shader untuk material yang kita pakai nah sekarang kita coba ini yang pertama nah di dalam pemodelan ini ya di dalam pemodelan 3 dimensi salah satu salah satu ini ya shader yang salah satu penampakan yang sering di ini yang sering digunakan itu adalah objek metalik lawannya adalah dietrik jadi disini benda itu sebenarnya dibagi menjadi dua jenis berdasarkan ininya ya apakah dia metalik atau tidak kalau tidak metalik namanya dietrik kemudian kalau metalik yang metalik gitu nah ini kita bisa pakai ini kita bisa pakai yang metalik bisa pakai disini ya coba kita geser oke oke ini objek metalik objek metalik ini biasanya buat ini objek metalik itu biasanya buat misalkan bikin bodi mobil kayak gitu nanti bakal sering ketemu kalau misalkan udah pernah mencoba untuk memodelkan mobil yang benar-benar ya maksudnya yang pengen dibentuk kayak realistis gitu lah itu nanti bisa kita pakai metalik nah lawannya metalik tadi dietrik kalau kita nolkan nah ini adalah lawannya metalik nah kita coba metalik dulu kemudian disini ada parameter roughness roughness itu apa bisa dibilang roughness itu ini untuk menunjukkan bahwa si objek yang kita modelkan itu permukaannya halus permukaannya apakah halus ataukah apa namanya tidak rata kita searching dulu ya sorry objek roughness blender nah ini dia jadi bisa kita gambarkan kayak gini objek dengan roughness 0 itu permukanya sangat halus sekali sampai cahaya itu bisa terpantel dengan sempurna sampai ke viewport sampai ke viewport nah ketika ditambahkan roughness nya dari 0 ke ini ya sampai 1 misal gitu ya nah itu nanti karena 1 itu sangat tidak rata sekali disini disini diartikan bahwasannya permukaan itu sangat tidak rata sekali sampai sampai cahaya yang terpantul ini ya terpantul ke objek tersebut cahaya yang dipantulkan objek tersebut ke viewport itu istilahnya tidak tidak terpantul dengan sempurna jadinya tidak mengkilap seperti itu nah ini roughness di dalam ini apa namanya di dalam pemodelan benda metalik kita lihat nah karena tidak sempurna pemantulannya ya jadinya kayak gini kita lihatnya kayak objek tidak mengkilap sama sekali gitu tidak mengkilap kayak metalik kita bandingkan dengan yang ini ya semakin kesini semakin kelihatan mengkilap oke nah ini memantulkan dengan sempurna memantulkan environment nya dengan sempurna ini roughness ya kita coba roughness nya north standard nya biasanya 0,5 tapi nanti untuk ini bebas sih terserah kalian untuk tugasnya nanti terserah kalian mau roughness nya berapa nah itu metallic jadi tadi ada dietrik ada metallic oke ini saya nolkan lagi selanjutnya salah satu yang penting yang penting disini selain metallic tadi jadi metallic itu salah satu parameter yang mempengaruhi metallic itu adalah roughness nah kalau dia tidak metallic alias dietrik kemudian roughness nya saya turunkan sifatnya seperti benda dietrik yang memantulkan cahaya dengan sempurna bukan ya oke jadinya dia mengkilap tetap mengkilap hanya saja sifatnya tidak bersifat metallic alias dietrik kalau roughness nya kasih satu nah jadinya jadinya kayak gini apa bedanya dengan metallic nah kalau metallic bedanya seperti ini nanti kita turunkan lagi ya oke ini roughness jadi dietrik metallic roughness nya bisa diubah untuk menentukan sifat surface nya nah kemudian salah satu ini ya salah satu cara lagi yang sering dipakai itu adalah tadi tadi sudah metallic roughness sudah transmission coba transmission nya kita maksimalkan apa yang terjadi bendanya terlihat seperti kayak gelas hanya saja karena roughness nya satu jadinya tidak terlalu terlihat coba kita ubah jadi 0 nah ini kayak gelas objeknya bersifat kayak gelas gelas kok tidak tembus pandang oke untuk membuatnya kelihatan tembus pandang biasanya kita nanti pakai ini disini di bagian sini di bagian material properties nya nanti kita ubah setting nya menjadi space screen reflection eh screen space reflection klik kemudian kita kasih ini ya kita kasih di bagian render properties nya oke ini ini ada screen space reflection nah nah coba kita klik klik kemudian kita klik reflection nah jadilah seperti gelas gelas transparan ini benar-benar transparan kalau yang ini mau coba membuktikan oke sekarang coba kita bikin sebuah kotak ya klik G kita geser Z kemudian kita eh sorry warnanya kita kasih material dulu misal warnanya nanti kotaknya ini adalah merah oke kemudian kita scale ke dalam nah ini si kotak ini ada di dalam gelas nah kelihatan kan kalau dari atas nanti bentuknya kayak gini tapi kalau dari samping terbiasakan jadi ada refraksi oke pak kok gak jelas ini memang ini ya sifat objeknya kalau direfraksi kayak gini disini nanti untuk mengubahnya ada parameter coba masuk ke material properties kemudian masuk ke setting nah disini nanti ada di bawahnya screen space reflection tadi ya ini nanti ada reflection depth coba kita ubah parameternya apa yang terjadi ah jadinya seperti ini kan objeknya semakin kelihatan kayak gini semakin kelihatan gak gak membias gitu kalau kalau kita kalau kita balikin lagi kayak seperti awal nah jadinya kayak gini kalau kita ini kalau kita maksimalkan gak kelihatan kan oke sekarang coba saya duplikat objeknya shift d maksudnya yang sini ya kemudian di scale kemudian gig nah oke disini ajalah ini saya balikin lagi klik di ini di bagian material properties nya eh sorry di bagian setting kemudian di depth reflection nya saya balikin jadi ini ya saya balikin jadi 0 jadinya kayak gini kemudian misalkan yang di tengah ini warnanya saya ganti saya klik kemudian objeknya saya ganti warnanya mungkin jadi biru kayak gini oh yang satu ikutan berubah oh ya soalnya tadi saya duplicate ya coba yang satu di klik kemudian di klik tanda silang disini kemudian bikin baru lagi base color nya diganti kuning oke misalnya kayak gini nah jadilah seperti ini lebih agak tembus ya ke belakang nah sekarang saya ganti lagi reflection depth nya saya ganti ah 0,6 0,6 nah terbiaskan oke seperti inilah kurang lebih cara kerja membuat objek berbentuk seperti glass kalau pengen lebih kelihatan mengkilap-mengkilap lagi nanti bisa ini ya apa nanya cahayanya cahayanya kita ganti misal jadi sun kemudian reflection depth nya saya ganti lagi ah oke reflection depth nya saya turunkan lagi nah ini kelihatan glass atau mungkin ini saya klik kemudian saya ganti point lagi tapi ini saya ganti misal sekitar 4000 4000 power nya saya bikin 4000 nah lebih kelihatan oke nah satu lagi yang ingin saya beritahukan pada dasarnya si transmission ini membuat si objeknya ini bersifat glass memiliki shader seperti glass nah apakah disini roughness juga mempengaruhi tentu saja iya jadi kita coba saja nah kalau glass nya kasar kalau glass nya gak halus roughness nya kita tambahkan jadinya agak burem tembus pandang tapi tembus pandangnya burem semakin kesana semakin gak gak kelihatan soalnya cahayanya tidak terbiaskan dengan sempurna kalau kita turunkan lagi oh ternyata semakin kesana semakin transparan semakin kelihatan oke jadi metallic terpengaruh oleh roughness kemudian transmission terpengaruh oleh roughness juga jadi roughness ini berlaku baik untuk metallic ataupun transmission nah sekarang saya ingin mencoba lagi nah apakah bisa metallic dan transmission berjalan bersama-sama sepertinya tidak nah benar ketika kita menjalankan metallic kemudian kita menjalankan transmission maka transmission tidak akan berfungsi jadi yang dianggap disini metallicnya oke tapi kalau separuh-separuh masih agak bisa ya jadi masih kelihatan bersifat seperti metallic metallic tapi transmissionnya tetap ada asalkan metallicnya tidak max kalau metallicnya maksimum maka transmissionnya tidak akan berfungsi oke kalau di shader-shader yang sebelumnya karena kita pakai principle bsdf ini sudah cukup mewakili semua bentuk shader yang ada di blender nah saya contohkan saja misalkan kita bikin objek berupa glass transmissionnya saya balikin ke ini ya transmissionnya ini ya oke tetap transmissionnya transmissionnya sekian coba saya bikin ini lagi saya bikin shader yang lain shift a shader glass bsdf klik nah kita coba kesini kita ganti nah ternyata sama ternyata sama hanya saja di prinsiple bsdf ini kita pakainya transmission ini parameter transmission nah kemudian kalau di shader khusus shadernya glass itu kita bisa pakai proofness eh sorry gak perlu nge-set transmission tapi bisa langsung klik kayak gini kemudian dari bsdf ke surface yang mana yang benar dua-duanya benar bebas terserah milih yang mana yang enak saja hanya saja disini nanti untuk roughness tetap ada sendiri nah kayak gini oke misalkan warnanya diganti warna glass nya diganti gelas tapi warnanya agak biru agak biru transparan nah kayak gini klik oke jadilah kayak gini warnanya warna biru transparan apakah bisa kalau pakai principle bsdf bisa kita klik kita ganti lagi ke principle bsdf kemudian base color nya kita ganti nah nah sama hasilnya kita bisa campur beberapa shader bersamaan juga nih shader mungkin pakai yang mix shader ya mix shader kemudian kita mix antara shader glass dengan misalkan shift a shader glossy kita kasih kesini saya terus ini kemudian kita ganti kesini nah dua bentuk ini ya dua bentuk objek kita gabungkan eh dua dua buah shader kita gabungkan hasilnya seperti ini kita bisa pakai mix shader mau cenderung ke shader yang mana yang ditonjolkan kita bisa ubah fraction klik kemudian drag kalau kesana nanti lebih dominan yang glass lebih dominan yang glass klik kiri lebih dominan yang glass kemudian di kekanankan lebih dominan yang glossy kalau di tengah separuh separuh paruan oke seperti itulah salah satu cara untuk memix memix antara dua shader yang berbeda apakah bisa glass ini yang atasnya mungkin warnanya putih biru transparan seperti ini kemudian di bagian bawahnya mungkin pakai warna yang lain tentu bisa coba kita masuk ke layout oke kemudian masuk ke edit mode kemudian kita seleksi mungkin bagian bawahnya sini alt klik save alt klik save alt klik nah ini bisa kita assign warna lain sama seperti biasa klik kemudian disini kan ada material ya material satu yang tadi bentuknya kayak gelas tadi kita bikin material baru lagi plus new kemudian kita ganti misal base color nya menjadi warnanya merah oke kemudian misalkan ini kita assign assign kemudian kita coba klik di view per setting nah jadinya kayak gini mau ngedit di setting lagi setting oke nah di setting tadi ada materialnya ada dua yang pertama yang ini tadi kita balikin lagi mirip ke gelas atau mungkin pakai ini juga boleh ini hanya saja mungkin reflectionnya saya kulangin lagi oh reflectionnya sudah dikurangin lebih dikit berarti nah oke jadinya transporan kayak gini kemudian sorry tab biar kita tab tadi biar masuk ke object mode nah kemudian yang warna merah kita edit klik ini kan warnanya merah ya yang warnanya merah kita transmisinya kita naikkan oke kemudian masuk ke setting screen space reflection setelah itu reflectionnya mungkin ditambahkan sekitar 0,6 aja lah roofnessnya bisa kita turunkan supaya kelihatan total transparan atau mungkin separuan nah efeknya apa kayak gini kalau misalkan roofnessnya kita turunkan nah kelihatan lebih jelas sekarang udah ini udah paham kira-kira bedanya buat apa nah ini misal kotaknya saya ganti warnanya menjadi warna metal metalik kita kita klik kemudian saya ganti metaliknya full kalau metaliknya full kayak gini kemudian roofnessnya kita kurangi dikit kurangi banyak sampai habis kalau habis bener-bener kayak gini mengkilap kalau misalkan roofnessnya kita maksimalkan jadinya seperti ini atau mungkin separuh-separuhan nah separuh-separuhan supaya kelihatan antara mengkilap dan roofnya nah misalkan roofnessnya eh roofnessnya tadi saya kosongkan nanti kenal bayangan gelasnya tuh bayangan gelasnya ada disini ini ini adalah benda metalik nah benda metalik ini contohnya nanti dipakai buat apa misalkan kita pengen bikin pisau stainless nah itu nanti bisa pakai kayak gini hanya saja kalau pisau stainless kan warnanya gak kuning kayak gini mungkin sekitar nah kayak gini ya warnanya agak silver-silver perak-perak gini ya nah nanti silahkan dicoba-coba sendiri aja ini kita tadi soal metalik kemudian soal transmission nah kita balik lagi ke kasus yang tadi material yang kedua oke itu itu tadi ada shader ini ada mix shader kemudian satu lagi dulu sudah pernah saya jelaskan ada shader fungsinya juga hampir hampir sama kalau misalkan dari ini ya tadi yang udah kita coba apa yang yang glass ini ya sekarang kalau glossy langsung kayak gimana sih penasaran klik kemudian tarik aja nah ini glossy glossy top kayak gini glossy aja kayak gini tapi kalau misalkan glossy campur glass jadinya kayak gini bsdf campur ini bsdf campur eh kok bsdf bsdf aja bisa bisa tadi yang tadi ya prinsiple bsdf apakah bisa dicampur prinsiple misal prinsiple dicampur dengan glossy bisa kita coba ya klik kemudian ini saya buat gantiin yang ini klik nah jadinya kayak gini sama karena yang yang prinsiple ini saya bikin sifatnya sama seperti glass jadi ingat si prinsiple si prinsiple bsdf ini multifungsi ini seperti itu kalau kita pakai shader khusus bisa atau gak mau repot-repot pakai prinsiple bsdf jadi disini parameter yang penting tadi adalah salah satunya adalah roughness roughness mana ini roughness roughness bisa mempengaruhi metallic dan bisa mempengaruhi transmission nah sekarang coba ke objeknya mana yang bisa dijanji nah ini ini aja kita bisa nanti kalau pengen pengen ini pengen melihat bedanya parameter ini misalnya spekular klik spekular kemudian di preview ini bisa kita lihat bedanya apa nah ada perbedaan disini kalau saya naikkan spekular nah kalau spekularnya habis kayak gini ini biasanya masuknya ke objek yang kayak gini kalau misalkan objeknya diatrik kelihatan spekular fungsi spekularnya kelihatan kalau spekularnya tinggi dia menjadi lebih glossy kalau misalkan saya rendahkan saya nolkan dia gak memantulkan apa-apa jadi doff gitu benda diatrik berarti dipengaruhi spekular juga gitu oke kurang lebih itu aja nanti silahkan mengerjakan tugas yang akan saya berikan untuk pembahasan shader terutama shader yang ini tadi ya kurang lebih bisa dicukupan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati